Terima kasih Akan mendapatkan balasannya di akhirat tepatnya di neraka Setiap orang yang beriman pasti mendambakan untuk bisa masuk surga Namun celaka atau tidaknya kita di akhirat kelak tergantung dari amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa ada beberapa golongan manusia yang haram disentuh oleh afi neraka Golongan seperti apa yang dimaksud oleh Rasulullah tersebut? Rasulullah SAW bersabda Dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh afi neraka? Para sahabat menjawab Mau Wahai Rasulullah Beliau menjawab Orang yang hayin, layin, korib, sahal Hadis, riwayat, at-tirmidi, dan ibnu hibban Berikut poin-poin penjelasan dari hadis tersebut 1. Hayin Yang dimaksud dengan hayin adalah orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir dan batin Orang-orang yang memiliki sifat seperti ini cenderung teduh jiwanya Tidak mudah memakai orang lain dan tidak mudah melaknat orang lain Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Ia berkata Ada seorang laki-laki yang meminta wasiat kepada Nabi Muhammad SAW Wasiatilah saya Beliau bersabda Janganlah kamu marah Laki itu mengulanginya lagi Tetapi beliau tetap menjawab Janganlah kamu marah Hadis, riwayat, Bukhari Selain itu Sifat lain dari hayin adalah tidak gerasa kerusuk Tidak mudah menyimpulkan berita yang sampai kepada dirinya Dan sulit untuk menerima berita buruk atau tidak mudah percaya fitnah Manusia yang memiliki sifat seperti ini Kelak jasadnya tidak akan sanggup disentuh oleh api neraka 2. Layin Sifat kedua adalah layin Yaitu sifat yang dimiliki oleh orang yang lemah lembut dan santun Tutur kata maupun perbuatan selalu baik Dan selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kaum muslim Untuk senantiasa bersikap lemah lembut dan santun kepada orang lain Karena sifat ini termasuk salah satu tanda orang yang berahlak mulia Atau berbudi pekerti yang baik Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash'ar Ia berkata Rasulullah SAW itu bukan seorang yang kotor Baik kata-katanya atau tindakannya Dan tidak pula seorang yang bersengaja hendak berbuat kekotoran Baik kata-katanya atau tindakannya Beliau SAW bersabda Sesungguhnya termasuk dalam golongan orang-orang yang terpilih diantara engkau semua adalah Orang yang terbaik kebudi pekertinya Mutafak Alaih 3. Qorib Adapun yang dimaksud dengan Qorib Adalah orang yang supel dan cepat dekat dengan siapa saja Umumnya orang memiliki sifat Qorib mudah akrab dengan orang lain Ramah, enak diajak bicara Murah senyum saat bertemu tidak sinis atau galak terhadap orang lain Dari Abu Zar R.A. berkata Rasulullah SAW bersabda kepada saya Janganlah sekali-kali meremehkan perbuatan baik Walaupun menyambut saudaramu dengan muka ceria Hadis, riwayat, bukhori, dan muslim 4. Sahal Dan sifat orang yang tidak tersentuh api neraka Yang keempat adalah sahal Yang dimaksud dengan sahal adalah orang yang selalu memudahkan urusan orang lain atau sesama Orang-orang seperti ini biasanya tidak ingin mempersulit orang lain Serta siap sedia memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang ada jika diminta Dari Anas R.A. bersabda Permudahlah dan jangan kalian mempersulit Gembirakan dan jangan kalian menakut-nakuti Hadis, riwayat, muslim Golongan ini juga tidak suka berbelit-belit Sehingga tidak membuat orang lain menghindar ketika bertemu dengannya Perilaku sahal yang selalu penuh pengabdian bisa dijadikan contoh bahwa Tidak semestinya kita acuh dengan urusan orang lain Tidak ada salahnya untuk selalu membantu orang lain Selama urusan yang ditangani tidak merugikan orang lain dan tidak melanggarkan syarih Sahabat yang beriman Keempat golongan manusia yang haram disentuh neraka tadi bisa dijadikan contoh bahwa rahmat Allah sangat besar Sehingga memungkinkan orang-orang dengan sifat tersebut bisa terhindar dari api neraka yang panas Jika kita merasa kesulitan untuk mencontoh keempatnya Setidaknya contohlah salah satu dari empat golongan manusia ini Dan tetap istiqomah di jalan Allah SWT Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Semut merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki tubuh begitu kecil Semut banyak ditemukan di mana-mana Di makanan Di tanah Pohon Serta banyak di lingkungan sekitar Semut merupakan salah satu makhluk yang memiliki banyak keterampilan Mereka cerdas Dan mereka pandai bersosialisasi Semut tidak hanya bisa membuat seseorang terhibur saat mengamatinya Namun bisa pula membawa kematian bagi orang yang mengganggunya khususnya bagi semut yang berbisa Jika kita mengamati semut Tentu yang ada di pikiran kita adalah makhluk kecil yang tidak memiliki kekuatan apapun Sehingga mudah bagi kita untuk mengganggu atau bahkan membunuhnya sekalipun Namun sebenarnya untuk apakah semut diciptakan Allah Maha Agung Dia merupakan pencipta yang sempurna bagi semua makhluknya Allah tidaklah menciptakan sesuatu yang sia-sia Melainkan semua pasti ada makna dan kegunaannya Adapun firman Allah SWT yang dimaksud adalah Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka Surah Ali Imran ayat 190-191 Untuk apa Allah ciptakan semut dan apa manfaatnya? Kemuliaan semut jelas bisa ditemukan di salah satu nama surah dalam Al-Quran yaitu Surah An-Namal Jika kita mau mengamati dengan baik Kita bisa menemukan banyak manfaat diciptakan semut dalam Islam ialah sebagai berikut 1. Saling Tegur Sapa Semut mengajarkan kita untuk selalu bertegur sapa ketika bertemu seseorang Jika kita amati Setiap kali ada semut yang bertemu dengan rekannya dia akan berhenti sejenak Dari kejadian ini, kita bisa petik pelajaran yaitu saling bertegur sapa saat berpapasan dengan teman Akan lebih baik lagi jika kita mau menegur dan jangan lupa untuk membiasakan tersenyum Biasakan pula untuk saling mendoakan supaya kita selalu berada di dalam keberkahan 2. Berjalan di jalan yang lurus Jika mau mengamati semut dengan baik Kita akan melihat garis teratur yang jika dilihat dengan dekat Garis tersebut merupakan rombongan semut yang tengah berjalan dalam satu baris Dari sini bisa kita petik pelajaran Ketika berjalan, sebaiknya kita mengambil jalan yang telah ditentukan yakni jalan kebenaran Hal ini juga memberi pelajaran bagi kita untuk selalu berada di jalan yang lurus Supaya tidak tersesat di dunia gelap dan jatuh pada kesesatan 3. Saling berbagi Semut merupakan mahluk Allah yang mengajarkan kita untuk saling berbagi Ketika kita melihat satu ekor semut yang mendapatkan makanan Beberapa saat kemudian akan ada beberapa semut yang datang untuk menikah mati makanan bersama-sama Hal ini memberikan pelajaran yang baik bagi kita Untuk selalu berbagi dengan sesama Seberapapun rejeki yang kita dapatkan Saling berbagi merupakan hal yang baik untuk dilakukan Berbagi tidak membuat harta yang kita miliki berkurang Melainkan akan terus bertambah dan bertambah Mengingat kita adalah mahluk yang sempurna Kita berakal dan memiliki ilmu tentu kita tidak boleh kalah dengan hewan kecil yang bernama semut Kehebatan lain yang bisa ditemukan dari hewan kecil ini adalah kelihayaan mereka saat membuat saran Semut mampu membangun tempat tinggal mereka dengan baik tanpa melakukan perhitungan matang-matang Seperti apa yang para arsitek lakukan Semut juga tidak bekerja membangun sarang dengan mengikuti arahan layaknya arahan dari mandor Jika kita mau renungkan Ada banyak sekali manfaat diciptakannya semut dalam Islam Sahabat yang beriman Itulah beberapa poin yang bisa kita pelajari Atau kita ambil dari mahluk kecil yang bernama semut Yang diciptakan oleh Allah sebagai sebuah bahan tapakur untuk kita semua Semoga bermanfaat Amin Wallahualam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh